Selamat siang, selamat datang lagi di channel saya Oke teman-teman, kita masuk lagi ke tahapan yang ketiga ya Cara berjualan di Shopee Teman-teman, silahkan masuk ke menu saya Lalu klik toko saya Lalu masuk ke menu pengaturan Lalu teman-teman, disini klik profil saya Diklik saja Tolong diperhatikan baik-baik, karena ini penting ya Nah disini yang pertama teman-teman Silahkan diganti foto profil ini Foto profil ini harus menarik Mungkin ya teman-teman bisa edit ya Bisa edit Ini usahakan pakai toko yang besar ya Yang meyakinkan pembeli Atau logo brand gitu ya Bisa teman-teman kreasikan sendiri Kemudian di bagian nama Nah di bagian nama ini sangat penting sekali ya Sangat penting saya tekankan Kenapa? Karena ini untuk membangun kepercayaan calon pembeli kita Kita pas lihat profil Shopee kita ya Akun Shopee kita Nah teman-teman di bagian nama ini Pakai nama yang menunjukkan bahwa kita ini adalah Penjual besar ataupun pabrik ataupun brand besar ya Misal seperti PT. Mika Jaya Upamanya seperti itu Ataupun yang lainnya teman-teman bisa ngarang Gak apa-apa ya Nah kemudian di bagian username silahkan diisi Juga ini samain saja Sama ini apa? Sama namanya Kemudian disini profil atur sekarang Silahkan teman-teman diatur saja Diisi semua Untuk bagian ini Untuk bagian email juga sama ya Bagian akun media sosial Silahkan teman-teman hubungkan saja ya Di Facebook Instagram Twitter Akun Google Akun Youtube Hubungan akun lain Nah teman-teman silahkan digabungkan saja Kemudian teman-teman disini Selanjutnya Silahkan teman-teman klik alamat saya Nah teman-teman disini Silahkan Nanti kan ini kan udah Banyak alamat saya Untuk pembelian juga ada ya Silahkan teman-teman di klik saja Tambah baru ya Nah nanti disini Teman-teman diisi Untuk namanya ya Nama lengkap disini Pakai nama toko tadi Kemudian nomor telepon Pakai toko tadi Kemudian diisi Provinsi Nama jalan Dan lain sebagainya Kemudian disini Isi kantor atau rumah ya Kemudian Nah disini teman-teman Wajib Mencentang Ini ya Yang tiga ini Eh maaf Yang ini Yang tiga ini Dicentang semua ya Dicentang semua Saya tidak akan perhatikannya Karena saya sudah mengaturnya Nah setelah itu Silahkan teman-teman Klik Klik rekening bank Diklik saja Nah setelah itu Teman-teman disini Silahkan diisikan Nama Nomor rekeningnya Nama rekening Maksudnya Disini nomor rekening Teman-teman Kemudian disini Rekeningnya apa Misal BCA Kemudian disini Diisi wilayah Kemudian cabang Ini bebas ya Terserah teman-teman Maunya Dimana ya Misal di Cirebon Ataupun di Tasik Malaya Dan sebagainya Nah setelah itu Klik atur Rekening sekarang Yang bagian bawah ya Teman-teman Bisa melakukan Panduan selanjutnya Saya akan upload Di video selanjutnya Terima kasih Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati